Dan kembali lagi aku sama Prilly disini bunda lanjut ya Obrolan kita di segmen 3 ini semakin seru sih obrolannya Mudah-mudahan informasinya juga bermanfaat untuk bunda Lanjut ya bun Terus ke mereka nih yang bantu usahanya Prilly Prilly ngasih pengertian gak sih ke mereka dengan keadaan yang kondisi kita Kondisi semua orang yang lagi kayak gini tuh Do you talk to them gitu personally? Kalau talk paling beberapa sih Kak Kayak misalnya untuk di restoran aku ngomong ke manajernya aja gitu Yang untuk mewakili semua karyawan kayak semangatin mereka untuk kerja Terus juga ingetin mereka kayak sekali-sekali Tapi I think it's okay for us to give back to society Jadi walaupun kita lagi mengalami krisis Ya aku tetep kayak nyediain lunchbox untuk ojek online yang lewat dan segala macem Terus kayak omongin aja my thought untuk mereka tetep kayak semangat kerja Kalau ini pasti akan lewat Terus ke karyawan yang aku bilang ngomong langsung itu paling yang aku emang Bener-bener kontaknya aku pegang yang clothing brand aku ini kan baru dua Baru dua employee-nya itu aku emang bener-bener ngomong ke mereka Ini kita bener-bener ngerubah konsep Ngerubah the way we sell this product But dengan together we can do this gitu Jadinya lebih apa ya Mereka juga kerjanya jadi lebih semangat Terus juga karena aku gak mau mulangkan mereka juga Jadinya mereka respect me and my partner decision kan Untuk tetep mempekerjakan mereka Jadinya mereka tetep semangat sih untungnya kerjanya Alhamdulillah Oke next question Nih Prilly Dari segi umur memang kamu terbilang muda Tapi boleh dong Prilly share Atau apa ya Punya pesen khusus gak untuk para bunda-bunda nih yang dirumah Kan banyak banget sodara-sodara kita di luar sana Yang mereka tuh dirumahkan Ya unpaid leave lah Apapun itu namanya gitu loh Pasti dari segitu aja mereka udah down ya gitu Kira-kira ada pesen gak dari Prilly Supaya mereka punya motivasi lagi Untuk bangkit dari keterpurukan mereka saat ini Kalau menurut aku dari segi diri sendirinya dulu ya Aku selalu percaya semua orang pasti punya potensi banyak banget gitu Mungkin profesinya tadinya misalnya Terus dipulangkan di PHK Tapi aku yakin dia pasti punya potensi lain selain bisa kerja di pabrik Nah itu yang harus kita aware Kita memahami talent kita gitu Kayak apa sih yang gue punya supaya bisa jadi peluang bisnis Kayak temen aku Dia kan juga jadinya gak kerja Karena dia kerjanya kayak desain gitu Terus gak kerja Ternyata dia punya talent untuk backing Akhirnya sekarang dia bikin kue Terus jualan online kuenya Terus juga beberapa orang yang aku kenal Tiba-tiba jualan minuman Padahal profesinya jauh banget sama untuk jualan minuman Atau jualan makanan gitu Nah itu yang mungkin harus kita tanemin Bahwa ada potensi lain yang bisa jadi peluang bisnis Misalnya suka masak Ya bisa kita jualan makanan online Jadi gimana caranya kita adapt to this new normal Karena di rumah ini kan jadi new normal kita semua kan Jadi dengan kita tahu potensi kita apa Pasti akan ada jalan gitu Karena peluang bisnis itu juga lagi luas banget untuk yang online We can sell anything gitu di rumah Dari rumah secara online sekarang Karena this rapid technology development juga kan Terus aku selalu juga lihat dari bright side-nya Mungkin ini cara Tuhan untuk bikin alam kita istirahat Dari tangan-tangan nakal manusia Karena aku lihat juga di beberapa negara Sekarang udah biru langitnya Udah gak ada polusi Terus juga sungai di Itali Udah bersih banget Bener-bener bening airnya Ya mungkin ini cara Tuhan untuk apa ya Bikin semesta ini alam ini istirahat dulu Dan akhirnya kita jadi bisa balance lagi Mungkin yang tadinya kita udah ngerusak laut banget Sampah plastik dan segala macem Kebakaran hutan kemarin sempet Ya mungkin dengan adanya COVID-19 Ini cara kita untuk meredam tangan-tangan nakal manusia Supaya alam tuh bisa kembali normal Dan bisa balance lagi nanti ke depannya Dengan kayak gini kan kita jadi menghargai waktu Ternyata kumpul-kumpul sama teman-teman Kumpul sama keluarga itu Berarti banget ya di saat kayak gini gitu Hal yang gak pernah dilakukan Akhirnya Sempat dilakukan Dilakukan Luar biasa Aku udah tujuh tahun ini gak pernah buka bersama sama keluarga Karena aku kan berkarir bener-bener yang intens banget tujuh tahun lalu Itu aku selalu ambil kerjaan di saat Ramadan Jadi aku selalu buka puasa di lokasi syuting Atau buka puasa di acara live Some things like that Tapi sekarang akhirnya Bisa buka puasa di main jam makan sama malpapa We share about life Jadi ya lebih deket lagi hubungannya gitu Luar biasa kamu Aduh Kita harus sering-sering ngobrol ya Kayaknya Aku jadi ikutan termotivasi loh Sama anak 23 tahun ini Ya Allah Prili Ya udah kalau gitu Prili terima kasih banyak Buat waktunya Sama-sama Buat sharing Buat sharing ilmu Informasinya Terus tips sama motivasi yang udah Prili share ke bunda-bunda di rumah Mudah-mudahan Bunda-bunda di rumah Bisa termotivasi dengan Artis cantik kita Prili Latukon Sina ini Yang terbilang usianya masih muda banget loh bun Sukses terus ya Prili Di bisnisnya Makasih Kak Karir syutingnya Sekolahnya And everything Di kehidupannya Prili Semoga planningnya gak ada yang mis Amin 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 Yaudah sayang Sampai ketemu lagi Thank you Thank you Kak Dadah bunda-bunda di rumah Bye Bye Oke bunda-bunda di rumah Itu tadi obrolan kita dengan Prili Latukon Sina Luar biasa ya Dia Aku Aku Mau menyimpulkan apa ya dari obrolan tadi Pokoknya bunda-bunda Jangan patah semangat Belajar dari yang muda Kalau memang perlu Dan bisa dicontoh Why not Ya gak sih Oke Bunda Aku Pamit dulu Bersama tim Mata Indonesia TV Dari program persembahan untuk bunda Di Topik dan episode kita kali ini Kita akan ketemu lagi Di episode yang berikutnya Bunda Cerdas Keluarga Bahagia See you Bye-bye Bye